Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Jumat 1 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-13. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungu cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Ujian sadu nan agung yang tak dibarengi sikap berkeadilan dan belas kasih adalah ibadah yang kosong. Nabi Amos dalam bacaan pertama mengecam keras praktek pengisapan terhadap orang kecil dan miskin lewat berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi. Orang kecil dan miskin seolah tidak punya martabat. Bagi mereka yang lebih kaya dan berkuasa, Orang kecil dan miskin tak ubahnya seperti komoditas atau alat saja yang bisa dinilai dengan uang dan diperjual belikan. Karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya, Orang kecil dan miskin memang sering hanya diam saja. Ketika hak-hak mereka dirampas, Amos menegaskan bahwa Allah akan menuntut keadilan terhadap orang yang tampak soleh, agamis, dan rajin beribadah, namun dalam kenyataan gemar, mencurangi, serta menindas orang kecil dan miskin. Seperti Matius, si pemungu cukai yang kaya dan berkuasa, Kita pun diundang untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Jika selama ini kita tak memedulikan orang lemah dan miskin, Kini saatnya untuk berubah. Yesus datang bukan untuk orang yang kuat dan sehat, Tetapi untuk orang yang lemah dan sakit. Tekas Yesus, Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya, Ibadah dan persembahan, Indah kita di atas altar, Tak akan berkenan kepada Allah, Bila tak disertai dengan sikap belas kasih, Dan kepedulian terhadap yang lemah, Sakit, Dan miskin. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Semakin kita banyak terlibat, Semakin kita dapat mengikuti Yesus, Lebih dekat, Iman itu berdampak sosial dan ekologis. Menyatu dalam tindakan, Mengasihi sesama, Dan melindungi sesama ciptaan Tuhan. Terhadap menjaga keutuhan lingkungan hidup kita. Marilah kita berdoa, Tuhan, Semoga kami berani bertobat, Dengan semakin terlibat, Memperhatikan yang lemah dan miskin, Serta merawat lingkungan hidup kami, Dengan penuh cinta. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, Dalam merenungan pagi, Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini, Senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali, Dalam merenungan harian berikutnya, Berkah Dalam. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini,